Proses evakuasi ekskavator jenis Ampibi Long Arm di aliran sungai Kalimalang, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Kamis Dinihari berlangsung menegangkan. Dua unit kren yang diterjunkan nyaris gagal melakukan evakuasi lantaran posisi ekskavator yang tenggelam dalam kondisi terbalik. Proses evakuasi ini pun sempat menjadi tontonan warga yang melintas di jalan inspeksi Kalimalang. Proses evakuasi berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Dengan melibatkan 15 personel gabungan. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Cisadane juga mengurangi debit air di aliran sungai Kalimalang untuk memudahkan proses evakuasi. Sementara itu pihak penanggung jawab perusahaan ekskavator menyatakan, tenggelamnya ekskavator di aliran sungai Kalimalang terjadi saat sedang melakukan uji laik fungsi peralatan ekskavator. Namun arus dasar sungai yang deras membuat ekskavator oleng dan terguling. Pada saat itu sebenarnya kami sedang melakukan uji coba terhadap produk. Kemudian perjalan kurang lebih sekitar 15 menit karena kencangnya arus bawah ya pas segala macam sehingga membuat alat berat ini terbawa arus ke tengah dan kemudian terguling ya kurang lebih. Evakuasi tidak segera dilakukan pihak perusahaan lantaran terkendala alat. Terkait jumlah kerugian, pihak perusahaan juga belum bisa memastikan.